Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Bu. Dengar jelas, Bu. Oh, ya. Ini yang masuk baru 123. Dari berapa ya? 191. Pesertanya 191. Yang masuk ini baru 124. Kira-kira masih ada. Berapa ya? 90-an berapa? 65-an, 66 masih ada. Sekian yang belum datang. Nah. Saya mulai saja ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi, syohri, 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 syerli, amri. Wahlu mutatamilisani, yakau, kau li, amin. Alhamdulillah wasyukurillah pada hari ini Jumat yang berbahagia, Jumat Barokah, yang cerah, kita bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan daring. Nah, untuk hari ini adalah minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Jadi, rencana saya akan saya berikan kisih-kisih untuk UTS. Jadi, selama ini saya sudah memberikan ancer-ancar yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah itu antara lain, mahasiswa harus bisa memahami definisi, urgensi, dan periodisasi sejarah adektur Islam. Kemudian capaian yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah adektur Islam, baik di artifak peradaban Islam, dan bangunan peninggalannya di berbagai negara Islam di dunia. Yang sudah saya berikan adalah yang di Asia Tenggara. Indonesia, Asia Tenggara, Cina. Nah, kemudian kekalifan Bani Umayyah dan Bani Abasyah. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menggali inti sari, estetika, dan konstruksi bangunan artifak dunia Islam. Nah, yang sejarah arsitektur Islam itu nanti insya Allah ada tiga yang keluar, kemudian yang inti sari, ini ada dua. Kemudian untuk selanjutnya, maka saya akan mereview kembali ya. Adik-adik harus mengingat kembali, definisi urgensi ini akan saya berikan secara cepat. Terima kasih. Kuliah ke-1 berarti. Ini mengingatkan kembali untuk perkuliahan pertama ini ya. Ini tolong dipelajari, ini definisi dan urgensi dari sejarah arsitektur Islam. Kenapa? Kok kita mempelajari sejarah arsitektur Islam. Ini diingat kembali. Mata kuliah ini mempelajari penelusuran alur sejarah, peradaban Islam dan artefaknya. Mulai awal Islam sampai sekarang. Kemudian urgensinya apa? Pengetahuan ini penting untuk dipelajari, urgent untuk dipelajari agar kekayaan arsitektur Islam yang pernah berjaya dapat menjadi toladan dan bisa dikembangkannya berdasarkan target Islam yang benar. Ini urgensi, definisinya seperti itu, urgensinya seperti ini, periodisasi. Periodisasi itu ini yang awal, kemudian dilanjutkan periodisasi perkembangan Islam. Ini mulai masuk Asia dan Asia Minor, ini abad berapa, mulai masuk Afrika abad berapa, ini periodisasi semua. Masuk Turki abad keberapa, masuk Pakistan, masuk Indonesia, dan sebagainya. Itu definisi, urgensi. Kemudian proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah ini saya stop share. Jadi ini mengingatkan kembali, adik-adik tolong yang pertama, kuliah pertama itu dibaca lagi. Isinya itu dibaca lagi, kuliah pertama isinya apa, definisinya bagaimana, urgensinya bagaimana. Kemudian yang kedua, saya nanti juga akan menanyakan tentang apa yang kamu ketahui dari sejarah arsitektur Islam yang ada di Indonesia. Di Indonesia, di Indonesia kan banyak artefak-artefaknya. Artifak yang ada di Indonesia itu kira-kira sebutkan tiga. Jadi adik punya, kan banyak. Jadi ada sebutkan tiga saja artefaknya seperti apa, bagaimana, dan bagaunya. Kemudian yang di Asia Tenggara. Yang di China, coba yang masih ada, enggak ya. Yang di... Yang di... Yang di Asia Tenggara. Coba nanti dibuka lagi. Arsitektur Islam yang ada di Asia Tenggara. Ini di pertemuan kedua itu ya. Adik-adik bisa menerangkan yang di Malaysia seperti apa. Kemudian yang di Singapura seperti apa. Di ringkas ya. Karena waktunya terbatas. Waktu untuk ujian itu 90 menit. Tapi sekarang diberikan toleransi 12 jam. Kalau dulu pertama kali toleransinya tiga hari. Kemudian yang kedua toleransinya hanya 24 jam. Nah sekarang aturan yang terbaru toleransi untuk ngunggah jawaban itu hanya 12 jam. Setelah soal publis. Jadi jangan lupa. Kemudian Masih ada lagi. Kita punya... Ini... Arsitektur Islam yang ada di China. Coba nanti dibuka kembali. Arsitektur Islam yang ada di China. Ini di pertemuan ketiga. Dibuka kembali. Ini Yang saya tanyakan Itu artifak-artifaknya. Kemudian Ciri-ciri khasnya. Ciri khasnya ada Apa? Moon, pavilion, dan sebagainya. Nanti jawabannya boleh Diketik. Jadi tidak Tidak Tulis tangan. Kemarin Saya minta tulis tangan Yang tahun kemarin. Tapi setelah Saya minta Untuk adik-adik Jawab sendiri Pakai tulis tangan Yang kesulitan malah saya. Karena Saya tidak bisa membaca Tulisan tangan adik-adik. Banyak tulisan tangan yang selek Sehingga Ini tulisannya apa Saya tidak Bisa baca. Ini pavilion bulan itu Yang bagaimana Jadi Ciri-ciri khas Itu tolong Dilihat Dipahami Dan ujiannya itu Open book Meskipun open book Kalau adik tidak menemukan Jawabannya Juga hasilnya Akan culek Maka harus dipersiapkan Jawaban-jawaban itu Dipersiapkan Arsitektur Islam Definisi Organisi Setelah itu Arsitektur Bani Umayyah Bani Umayyah Ini Arsitektur Bani Umayyah Ini artifaknya Apa saja Kemudian Nilai-nilai yang ada Seperti apa Setelah itu Arsitektur Bani Umayyah Bani Umayyah Yang Bani Umayyah Kemarin Coba Sudah Atau belum Kekalifan Bani Umayyah Yang ini Kekalifan Bani Umayyah Jadi Supaya bisa Mempersiapkan Untuk ujian Tengah semester Jadi Semua Sudah saya berikan Mulai dari Awal Perkulian 1, 2, 3, 4, 5 Perkulian 1 Definisi Perkulian 2 Tentang Arsitektur Islam Di Indonesia Dan di Asia Tenggara Yang ketiga Perkulian Tentang Arsitektur Islam Di Jina Kemudian Arsitektur Bani Umayyah Dan Bani Umayyah Jadi itu Kisih-kisihnya Yang nanti Harus Dipersiapkan Untuk Membuat Jawaban Soal ujian Dan jawaban ini Di upload Paling lambat 12 jam Sesudah Soal Publish Dan Mengerjakannya Dengan Menggunakan MS Word Jadi Ada bisa Mengupload Gambar Dan sebagainya Karena Dalam Perjalanan Kemarin Saya Meminta Mahasiswa Yang tahun Kemarin SAI Untuk Menulis Dengan tangannya Sendiri Malah Saya Yang kesulitan Tidak bisa Membaca Tulisan Dari Mahasiswa 50% Bisa Dibaca 50% Lagi Setengahnya Bisa Dibaca Yang 25% Yang 25% Tidak bisa Dibaca Kemudian Sebelum Saya lanjutkan Apakah ada Pertanyaan Kalau Tugas Tugas Adik-adik Untuk Membuat Publikasi Laporan Dan publikasi Itu Belum Semuanya Saya Koreksi Nanti Setelah Ujian Akan Kita Lanjutkan Setelah Ini Akan Saya Lanjutkan Tentang Arsitektur Di India Arsitektur Islam Di India Sebelum Saya Masuk Ke Materi Arsitektur Islam Di India Apakah Ada Pertanyaan Izin Izin Bertanya Ya Jadi Kan Pas Mengerjakan Artikel Publikasi Itu Kebetulan Kelompok Saya Itu Dapatnya Yang Di Daerah Jauh Jadi Kalau Mau Survei Itu Belum Memungkinkan Jadi Untuk Surveinya Kami Mencari Data-data Dari Internet Nah Masjid apa Mbak Masjid apa Mbak Dari Sumanep Sumanep Oh Ya Itu Kami Kan Memerlukan Seperti Foto-fotonya Itu kan Untuk Pelengkapnya Nah Karena Kami Tidak Bisa Survei Langsung Otomatis Kami Mencarinya Di Internet Nah Ya Saya Lihat Itu Di Formatnya Kan Ada Sumbernya Itu Menggunakan Style Apa APA Ya Itu Dari Kami Itu Harus Mencari Foto-foto Dari Jurnal-jurnal Atau Boleh Dari Blog Wikipedia Dan Lainnya Tidak Jurnal Diutamakan Jurnal Jurnal Itu Untuk Tulisan-tulisannya Kalau Gambar Itu Bisa Dari Manapun Kalau Gambar-gambar Ya Gambar Foto Itu Bisa Dari Manapun Tetapi Kalau Urayan Ungkapan Tentang Gambar Ini Begini Ini Begini Itu Bisa Dari Jurnal Begitu Tapi Semisal Mencari Foto Dari Internet Selain Jurnal Itu Berarti Tetap Memakai Style APA Itu Kalau Dari Dari Internet Itu Ya Langsung Aja WWW Apa WWW Slash Slash Gitu Berarti Langsung Ke Linknya Aja Gitu Bukalah Misal Emang Selain Jurnal Ya Selain Jurnal Itu Ke Linknya Itu Kan Ada Cara Mencitasi Kalau Jurnal Caranya Seperti Ini Kalau Buku Caranya Seperti Ini Kalau Website Caranya Seperti Ini Kalau Internet Caranya Seperti Ini Beda Beda Jadi Langsung Linknya Boleh Tapi Penulisannya Diakhir Untuk Daftar Pustaka Itu kan Ada Ada Hierarkinya Daftar Pustaka Yang Paling Atas Itu Adalah Jurnal Jurnal Setelah Jurnal Kemudian Literatur Atau Buku Setelah Itu Baru Yang Lain Kemudian Yang Terakhir Itu Link Yang Di bawah Itu Paling Bawah Ada Linknya Ini Itu Boleh Baik Terima Kasih Kalau Foto Misal Tadi Di Fotonya Itu Kan Di bawah Ada Sumbernya Dari Mana Berarti Pustakanya Itu Ada Linknya Itu Dimasukin Jadi Bagi Adik-adik Yang Tidak Bisa Survei Langsung Bisa Survei Lewat Pustaka Seperti Itu Ya Kalau Yang Masjid Pustol Mangkun Negaran Kan Dekat Jadi Bisa Langsung Kalau Yang Rumahnya Kudus Dikudus Sendiri Bisa Gitu Atau Kalau Misalnya Ada Temannya Yang Rumahnya Madura Itu Bisa Dimintai Tolong Ada Nggak Kelas Ini Yang Rumahnya Madura Minta Tolong Dipotretkan Minta Tolong Saudaranya Yang Ada Di Sana Dipotretkan Bisa Begitu Saya Saya Minta Dipotretkan Yang Ini Yang Ini Detailnya Yang Ini Ada Lagi Pertanyaan Kalau Tidak Ada Ini Saya Akan Coba Share Arsitektur Mana Apa Si Ya Arsitektur Islam Di India India Coba Share Ini Arsitektur Islam Di India Di India Itu Pada Saat Islam Belum Masuk Itu Kan Banyak Sekali Kuil Kuil Ya Orang Orang India Punya Tempat Suci Yang Namanya Kuil Ini Kuil Macem Macem Kuil Di India Itu Bagus Bagus Dan Megah Karena Disana Punya Dewa Dewa Yang Banyak Kemudian Jadi Kita Lihat Dulu Arsitektur Islam Klasik Yang Ada Di India Itu Banyak Sekali Raja-raja Yang Memerintah Pada Saat Itu Tahun 1193 Sampai 1500 An Ini 500 Ada Ada Yang Salah Tulis Ini Ada Raja-raja Di Delhi Ada Yang Di Gulbarga Raja Yang Pertama Itu Kutub Bul Din Dan Raja-raja Delhi Tahun 1193 Sampai 1290 Kemudian Setelah Itu Ada Dinasti Yang Tumbuh Setelah Kutub Bul Din Yaitu Dinasti Kalji Ini Juga Di Delhi Kemudian Dilanjut Dinasti Tuhlup Ini Juga Di Delhi Jadi 1 2 3 Ini Raja Yang Ada Di Delhi Mulai 1193 Sampai 14 14 Kemudian Ada Lagi Sultan Bahmani Di Gulbarga Ada Sultan Sarki Di Jaunpur Ini Namanya Seperti Itu Dan Ada Kesultanan Gujarat Dan Dinasti Lodi Ada Juga Dinasti Suri Ini 1540 Sampai 1555 Ini Ada Salah Tulis Burit 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 Merupakan Pewaris Afganistan Yang Merupakan Juga Suku Turki Kemudian Langsung Herja Ke Ini Kududud futur dan Raja-Raja Dini. Kutubuddin Aibak. Ikut Al-Din, tapi pembacanya Kutubuddin Aibak. Seperti tulisan Arab itu ya. Al-Din, kalau disambung Kutubuddin Aibak. Ini merupakan zintral, tapi dulunya itu merupakan buddha. Tapi dia kemudian naik dan karirnya menanjak sampai menjadi zintral. Kemudian menyerang India dan merebut Delhi pada tahun 1193 dan menyerang Ajmer tahun 1197. Kemudian pemerintah di Delhi sebagai gubernur. Setelah Raja Gurit ini turun tahta, maka dia menjadi raja, menggantikan raja tersebut mulai tahun 1206 dan mendirikan dinasti Kutubuddin. Tetapi orang-orang menyebutnya sebagai raja buddha. Karena pada saat dulu dimulai dari buddha militer. kemudian ada peninggalan-peninggalannya adalah Masjid Kuat Al-Islam di Delhi. Nah, Masjidnya seperti itu. Merupakan bagian bawahnya itu kotak, bagian atasnya adalah lingkaran. Warnanya warna putih dan merah. Merahnya merah bata. Masjid ini ada sejak tahun 1193. Hampir semua bahan bangunannya itu adalah dulu merupakan bangunan kuil yang telah dirubuhkan. jadi dulu banyak candi-candi Hindu. Kemudian candi-candi tersebut banyak yang berganti menjadi masjid. kemudian peninggalan-peninggalan yang lain adalah Kutub Minar di Delhi. Mengenai struktur bangunan dari Kutub Minar itu tersusun dari batu pasir merah. dengan diameter 14,32 meter dan di dasarnya sekitar dasarnya 14 yang diputuknya itu 2,75. Kutub Minar itu terdiri di tiga tingkatan di mana pada setiap lantainya dikelilingi oleh balkon melingkar yang didukung oleh kurungan batu. Ini ada lapisan satu, lapisan dua, lapisan tiga. Temukan pada lantai pertama ada 379 anak tangga yang menuju puncak. Anak tangganya sekian ratus tapi sekian sekarang para wisatawan tidak diperbolehkan untuk naik. Mungkin dengan alasan keamanan dan sebagainya. Karena bangunannya sudah lama sekali. Bangunan menara juga dihiasi berbagai para sasti dalam bahasa Arab. Secara tertulis hal ini mengungkapkan sejarah pembangunan kutub minar di Delhi. Menurut tulisan di permukaannya ada keterangan jika kutub minar ini pernah diperbaiki oleh virus 1 gluk antara tahun 1351 sampai 1388 dan pernah juga diperbaiki oleh Skandar Lodi 1489 sampai 1517 di dalam kompleks juga ditemukan pilar besi didapatkan dari abad ke 4 Masei pilar tersebut dibangun dari 98% besi tempah yang berdiri tanpa karat besinya memang besi bagus besi tempah jadi memang bangunan-bangunan zaman dahulu ini tahan lama beratus-ratus tahun masih bisa dilihat masih ada peninggalannya bangunan yang lain ini adalah peninggalan-peninggalan para raja antara lain The Kong Gregasional Mosk di Ajmer bangunan aslinya itu sebetulnya telah hancur sebagian kemudian diubah menjadi masjid oleh Kutubuddin Aibak dari Delhi pada abad ke ke-12 menurut legenda setempat setelah mengalahkan kemenakan Guigraha Raja Prit Guiraja III dalam pertempuran kedua di Tarain maka Muhammad Ghori melewati Ajmer Ajmer itu sebuah kota di sana dia melihat kuil-kuil yang megah dan memerintahkan Jenderal Kutubuddin Aibak untuk menghancurkan kuil-kuil tersebut dan membangun sebuah masjid semuanya dalam waktu 60 jam yaitu 2 setengah hari rajin tidak bisa membangun masjid yang lengkap dalam waktu hampir 3 hari namun membangun dinding layar bata tempat Ghori bisa untuk sholat jadi intinya kuil-kuil yang bagus tadi ini banyak kuil-kuil yang disini kuil-kuil yang sangat bagus tapi kok peribadatannya bukan untuk Islam tapi untuk Hindu kemudian kuil-kuil ini diambil sebagian sebagian dihancurkan kemudian diubah menjadi tempat untuk sholat gitu ini memang bahasanya aslinya itu bahasa Inggris bahasa Inggris tapi yang agak berbeda jadi ini diterjemahkannya jadi seperti ini 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 sudah tersemahan mungkin nanti adik bisa mendapati buku aslinya buku yang dalam bahasa bukan bahasa Indonesia pusat mihrab di masjid berisi sebuah prasasti yang menunjukkan tanggal penyelesaian masjid ini adalah tanggalnya April 11 99 9 masjid hal ini membuat masjid salah satu yang tertua di India dan masjid kedua akan dibangun oleh mamluk mamluk delhi itu yang pertama adalah masjid kuat tul islam prasasti lain yang tertanggal Oktober 1200 Masei menamanya Abu Bakar bin Ahmed Kalu Al-Hirawi sebagai pembimbing konstruksi jadi ini yang membangun yang membangun seperti itu atau arsiteknya hal ini membuat ada Idinka Korko John Pra salah satu masjid tertua di India dan monumen tertua yang masih ada di Atmer nah kemudian penerus dari kutubudin Aiba itu namanya Il Tutmis kemudian mempercantik masjid tersebut pada tahun 12-13 Masei dengan dinding layar yang dibuat lengkung dan berkelok-kelok itu jadi adik-adik menjadi tahu bahwa yang di India itu ternyata masjid-masjid ada yang dibuat asli langsung membuat masjid tapi ada juga yang merupakan bangunan dengan menghancurkan sebagian dari kuil kemudian diganti bangunannya menjadi bangunan masjid karena mereka dalam waktu yang singkat tidak bisa membuat masjid jadi yang dibuat yang penting ada tempat untuk sholat seperti ini awalnya seperti ini kemudian setelah dibangun ditambahkan jadi ada kubahnya ada minaretnya tapi sejarahnya kan adik bisa tahu oh sejarahnya dulu seperti itu jadi pengislaman di India melalui jalan perang kemudian pengislamannya seperti itu pembuatan tempat ibadahnya seperti ini ini yang di azmer tapi yang di lainnya juga bukan kemudian peninggalan-peninggalan yang lain adalah makam dari Il Tutmis Il Tutmis itu ini ini suara apa ada suara-suara yang mengganggu kupin saya selingatanya ini ada makamnya Il Tutmis di Delhi Il Tutmis itu penerusnya Kutubudin Aiba selain masjid itu juga terdapat makam makam inilah yang digunakan praktek kremasi oleh orang-orang Hindu dan Buddha kalau orang Hindu sama Buddha kan kalau orang meninggal kemudian dibakar tapi kalau orang-orang Islam itu dimakamkan jasadnya ini dimakamkan tidak digremasi tidak dibakar kalau orang Hindu orang Buddha yang sudah meninggal itu dibakar kemudian abunya itu dipendam atau bisa juga ditaburkan di laut kepercayaan mereka seperti itu nah kalau Il-Tutwis ini kan raja yang sudah beragama Islam jadi ada makamnya yang pertama makamnya adalah di Delhi yang pertama adalah makamnya sendiri dibalik dinding Qiblat Masjid Kuat Al-Islam bangunan persegi memiliki portal di semua sisi untuk melindungi Qiblat dimana terdapat ada tiga mihrab dibawahnya ada sebuah ruang dibawah tanah yang masuk dari utara pintu masuk timur ke monumen ini begitu dekat dengan tembok masjid yang diperbesar kemungkinan juga dibangun lebih awal bentuknya didefinisikan oleh Creswell Creswell ini arsitek sebagai makam kanopi ditetapkan sesuatu untuk ditiru orang lain hampir di semua struktur yang ada di India interiornya pernah ditutupi bubah yang kokoh memiliki kekuatan yang kuat ada lengkung tajam dihiasi prasasti ada miniatur arkade dan kolom yang digunakan seperti sebelumnya ini menandai langkah baru menuju perkembangan yang sesungguhnya yaitu arsitektur Indo-Islam Indo-India yang merupakan perpaduan antara India dan Islam coba kita lihat nah ini makamnya Il-Tutwis di Delhi seperti ini Tom Tom itu makam nah disini ada pintu-pintu masuk mihrab mihrab tadi kemudian makam yang lain adalah makam Sultan Ghori Sultan Ghori di Delhi ini masih Delhi terletak di sektor C ini dibangun oleh Il-Tutwis Budak dari Kutubudin Aibak untuk anak sulungnya jadi makam ini untuk anak sulungnya anak sulung dari Kutubudin Aibak makam Sultan Ghori merupakan makam pertama yang dibangun untuk kerajaan muslim di bagian utara dari India selama periode abad pertengahan jadi ini ada India utara dan India selatan dibangun oleh Samsuddin Il-Tutwis di Delhi sebagai makam bagi anaknya pada tahun 12-13 makam ini merupakan contoh pembangunan makam Islam yang pertama di India kamar makam berbentuk segi delapan merupakan salah satu contoh terbaik bangunan zaman dinasti mameluk yang juga termasuk kutub minar makam ini dibangun berbentuk kurungan berdinding di dalamnya terdapat halam persegi di bagian luar makam dibuat dari granit kelabu dengan benteng sekeliling yang mengancur dari setiap sudut dataran tersebut di tengah-tengah halaman terletak bentuk segi delapan yang membentuk bumbung ruang kubur jadi caranya membentuk ruang-ruangnya memakai bentuk segi delapan segi delapan itu juga hampir sama dengan lingkaran nah ini kalau yang tadi dilihat dari jauh yang ini dilihat dari dekat seperti ini makamnya Nasruddin Muhammad puteranya Il Tudmis meninggal tahun 2031 dimakamkan tiga mil di luar kota di dalam kubur tersebut bahwa Sultan Hori Sultan dari gua karena semua yang bertahan di makam yang tepat adalah ruang bawah tanah komplek ini terdiri dari arkade den klonsur granit 280 kaki persegi dengan sudut benteng silinder ada bentengnya silinder ada penutupnya dengan menggunakan granit seperti itu ini masih makam-makam dari Delhi atau India Utara kemudian kita masuk ke dinasti Kalji di Delhi dinasti Kalji berasal dari nama Kolj yaitu di daerah pegunungan di Afghanistan yang beberapa abad sebelumnya orang berkebangsaan Turgi tersebut sudah menetap di sana mereka sangat berjasa dalam islamisasi di India jadi yang berjasa mengislamkan orang-orang India itu adalah orang-orang Turki kerajaan Islam pasca budak-budak Turki tersebut digantikan oleh orang-orang Turki Kildj itu orang-orang Turki dari pegunungan di Afghanistan berdirilah dinasti Kolji dinasti kerajaan dari orang-orang di pegunungan Afghanistan dengan Sultan pertamanya yang bernama Sultan pertama ini namanya Malik Virus ia naik tata dengan gelar Jalaluddin Virus Kolji tahun 1290 sampai 1296 dalam perkembangan sosial politik dinasti Kolji ini punya enam Sultan selama kekuasaannya dengan masing-masing kebijakan yang berbeda-beda namun perkembangan sosial politik yang paling madu adalah pada masa Alauddin Kolji yaitu Sultan kedua dari dinasti Kolji Sultan pertamanya tadi Jalaluddin Virus Al-Kholji Sultan kedua Alauddin Kolji sedangkan perkembangan sosial budaya berupa kebiasaan wanita Islam dan Hindu di India kebiasaan Sultan yang berupa hasil karya bangunan yang indah seperti Adina Masjid Satgungus Masjid yang ada 60 ubah di Bagerhad Menara Husang dan semuanya dibangun dengan batu marmer putih dan juga benteng-benteng yang didirikan untuk pertahanan nah ini gambar-gambar dari Adina Masjid Satgungus Masjid di Berhad dan Menara Husang ini gambarnya tidak saya tampilkan tapi adik-adik nanti bisa mencari sendiri tugas saya disini hanya memperkenalkan bahwa disitu waktu di India Islamisasi di India banyak orang-orang Turki yang datang ke sana sehingga orang-orang India bisa mengenal Islam dari orang-orang Turki tersebut kemudian mendirikan kerajaan peranan dinasti Khalsi sangat banyak peranan yang sangat nampak adalah meluasnya wilayah kekuasaan dinasti Islam dinasti ini dapat menaklukkan daerah yang belum berhasil ditarukkan oleh dinasti sebelumnya dan mampu menangkis serangan bangsa Mongol yang terjadi tahun 1297 sampai 1307 selain itu dinasti Khalsi juga meningkatkan perekonomian rakyat ini ceritanya seperti itu kita ini menyadur dari buku yang mentranslate dari buku yang ada dalam bahasa Inggris kemudian kita beranjak ke dinasti yang lain kalau yang tadi dinasti Khalsi di Delhi sampai 1320 maka 1320 sampai 1414 itu dikuasai oleh dinasti Tuhluk Diatuddin Tuhluk adalah orang yang berasal dari rendah hati anak buddha Kuro Nahtor dan seorang ibu India Hindu ia menjadi gubernur provinsi di Palpur di bawah Kalji Selama masa pemerintahan yang singkat oleh pendiri dinasti ini Giatuddin Tuhluk lebih sadar dan terkendali daripada gaya Kalji yang telah dikenalkan Giatuddin telah menjadi gubernur Multan di puncap sejak 1305 dan pasti sudah terbiasa dengan praktek bangunan setempat bangunan setempat banyak menggunakan batu bata dinding tebal yang kemiringannya tertentu diperkuat dengan balok kayu horizontal makamnya mungkin dibangun setelah kematiannya yang tidak disengaja berada di sebuah pulau yang dibentangi disana ada danau buatan yang dihubungkan oleh jalan lintas yang panjang dengan Tuhlukabat Tuhlukabat itu nama kota kota baru yang dia temukan di dekat Delhi makam itu sendiri mempunyai jenis kanopi dengan tiga portal menggambarkan karakternya dari benteng pertahanan dinding luarnya melekok tajam ke dalam dan diartikulisikan oleh pintar horizontal marmer putih sebagai ambang pintu nah seperti itu biasanya dinamakan gaya multan ini gambar yang lain seperti ini jadi contoh-contoh makam di Tuhlukabat Tuhlukabat itu sebuah kota dekat dengan Delhi namanya dinasti Tuhlukabat makam Giat makam Giatuddin bukan di Delhi tapi di Tuhlukabat ini ada apa HTTP nya nanti bisa dicari bisa ditelusuri kembali kemudian karya-karya yang lain itu adalah karya Birushah Birushah dari Tuhluk Birushah adalah seorang pembangun dengan memulai sebuah benteng baru Kotila Birushah dibangun 1354 sejak pendahulunya penduduk Delhi membangun sebuah ibu kota baru di Daulatabat jauh ke selatan di di Kotila dia membangun Baradari Baradari itu apa ini awalnya terdiri seram viradial simetris dan tingkatan yang berbentuk piramid di sekitar inti padat salah satu pilar Batu Asuka yang terkenal di sudut kedua dan ketiga panggung pavilion terdapat tower pendek yang menjulang sirkulasi seperti Pansmahal di Patipur Sikri bangunan yang akan menyediakan tempat pengasingan yang sangat baik nanti ini mungkin akan saya edit lagi kata-katanya Birushah merupakan anggota dinasti ini yang paling kreatif memerintah di Delhi antara tahun 1325 sampai 1351 Birushah banyak membuat bangunan yang bercita rasa seni sangat ini Birushah juga seorang sultan yang berbudiluhur dan sangat dicintai para ulama karena ia memerintah kerajaannya dengan damai dan bijaksana pada masanya ia membangun banyak sekali bangunan untuk rakyatnya diantaranya beberapa madrasah jadi pada saat itu madrasah sudah ada sekolah-sekolah sudah ada rumah-rumah peristirahatan ada taman-taman ada makam serta bangunan-bangunan umum ada 300 kampung serta 5 kanal untuk irigasi yang membuat kesultanannya menjadi subur dan makmur jadi ini tahun 1300-an ini Pak Rusah sudah membangun macam-macam Pak Rusah juga membawa perdamaian antara pemeluk Islam dan Hindu dengan menerjemahkan bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Persia serta membuat perpustakaan besar yang berisi berbagai manuskrip yang berbahasa Persia bahasa Arab dan bahasa lain-lain terutama bahasa India berbagai gedung peninggalannya dapat disaksikan di Perosah Kotla dengan yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya Peros menghiasi bangunan-bangunannya dengan ornamen yang sangat kaya dan bervariasi sehingga seni arsitektur dinasih Tuguluk mencapai puncaknya di bawah pemerintahannya peninggalan dari Perosah di Kotla sangat indah namun pernah hampir dihancur leburkan oleh dinasti Mughol karena pemerintahan Syed dan Rodis Kotla digunakan sebagai benteng pertahanan mereka Perosah dimakamkan di tengah-tengah madrasah buatannya di dekat tangki air yang dinamai Hauskas makamnya terdiri dibuat sangat berdekatan dengan makam anak dan tuduhnya yaitu Nasiruddin Muhammad Syah dan Alauddin Iskandar Syah sedangkan bagian timur makam ini terdapat makam para guru-guru agama yang terkemuka walaupun peninggalan dinasti Tuguluk terutama peninggalan Perosah banyak yang tinggal puing-puing namun daerah ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata sejarah yang cukup terkenal di Delhi India selain peninggalan dinasti Tuguluk Pairosah juga Pairosah Kotla juga menjadi tempat bagi pertandingan cricket yang paling terkenal di India nanti coba dicek adik-adik bisa ngecek kembali mungkin ini kebenarannya seperti apa karena ini masih bisa digunakan untuk tujuan wisata persejerah yang cukup terkenal di Delhi India berarti kan masih ada peninggalannya masih ada bisa dilihat apa bangunan reruntuhannya seperti apa itu tadi yang dinasti Tuguluk ya dinasti Tuguluk di Delhi tapi Tuguluk abad ini kota yang lain dekat Delhi ini ini karya-karyanya Fulursa kemudian ini ada Sultan Bahmani di Gulbarga Sultan Delhi segera kehilangan keunggulannya kemudian digantikan oleh Sultan Bahmanet pendidikan ibu kotanya di Dekan Selatan Gulbarga di mana dibawa anggota kedua Muhammad I Masjid Puride dibangun tahun 1367 nah ini Sultanannya di India seperti itu Gulbarga Gulbarga ini tempatnya di sini ini Semenanjung yang India itu ya India ada India Utara ada India Selatan ini masih cerita tentang yang India Utara kemudian kita lihat di Jaunpur dekat Benares ditemukan Gurusah pada tahun 1359 tapi Merdeka 35 tahun kemudian banyak bangunan yang membuktikan atas kelanjutan dari kari gaya Tuh Hulogit diantaranya yang paling khas adalah Masjid Meraide ini masjid nanya dorok ke dalam Tiga Tiga kubah monument memberikan akses menuju kesan membangun sumbu yang saling kuat mengingat kembali seperti di Masjid Kuat Al-Islam pada zamannya Alauddin Qazi bangunan itu bagaimanapun mencapai perbedaan terbesarnya di Pasad Ruang Sholat tempat-tempat Ruang Sholat dimana lengkung tengah menjadi layar yang luas mengelilingi Iwan Kemudian titik fokus kiblat ini paling tegas ditekankan untuk ribuan orang yang berdoa desain jadi modelnya ada Iwan Iwan itu pintu gerbang kemudian setelah dari pintu gerbang ada halaman dalam halaman dalam yang namanya sahan kemarin saya sudah menceritakan pada saat cerita di arsitektur China arsitektur China ada Iwannya ada sahannya penguasa sharki jahunpur dikenal karena patronase pembelajaran dan arsitektur mereka jahunpur dikenal sebagai sirat dari India selama periode ini contoh arsitektur sharki yang paling menonjol di jahunpur adalah masjid atala masjid lal darwajah dan masjid jamak meskipun dasar masjid atala diletakkan oleh bayrosah tubluk tahun 1376 kota ini selesai dibangun hanya pada masa pemerintahan Ibrahim Shah pada tahun 1408 masjid lain yaitu masjid janjiri juga dibangun oleh Ibrahim Shah masjid lardawajah 1450 dibangun pada masa pemerintahan penguasa berikutnya yaitu Mahmud Shah masjid jamak dibangun pada tahun 1470 pada masa pemerintahan penguasa terakhir dari Buzensa jadi banyak menggunakan bata waktu itu bata atau tanah lempung tanah liat yang dipadatkan itu menjadi primadona untuk membuat bangunan-bangunan tinggi bata batu jadi semua bangunan dari alam kemudian ada kesultanan Gujarat Gujarat itu nanti bisa kita lihat di peta Gujarat itu dimana atau kemudian kalau kita hubungkan dengan Indonesia pedagang-pedagang Gujarat kan banyak yang datang ke Indonesia sekaligus berdagang sambil menyebarkan akal Hindu Gujarat di India Barat India Barat di Ambil Aleh oleh Kesultanan Delhi pada tahun 1298 tapi tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya sampai tahun 1407 provinsi ini kaya dan aktif secara komersial kemudian jatuh kemugol tahun 1583 pada tahun 1411 Ahmetabat Ahmetabat menjadi ibu kota tapi ketika Mahmud I merebut kota Hindu Jambat dia menamakan kembali menjadi Muhammad Abad dan memindahkan ibu kotanya ke sana Masjid Nanti bisa dibaca lagi kemudian setelah Kesultanan Gujarat nah ini banyak dari sini karena sudah makmur area komersilnya sudah makmur banyak pedagang-pedagang banyak pedagangannya berkembang pesat maka dia mempunyai arsitektur yang merupakan perpaduan antara India dan Islam atau Inko Islam pada saat itu yang sangat menonjol seperti itu perpaduan bangunan antara Islam dan India kemudian lanjut ke dinasti Lodi dan dinasti Suri setelah dinasti Syed telah memerintah Delhi atas nama Timur dan Sahro mereka digantikan oleh Lodis Lodis itu berasal dari Afganistan dinasti Lodi Lodi dinastinya namanya Lodis yang memulihkan sebagian besar martapat Kesultanan Dahi sampai mereka kalah oleh Babur pada tahun 1526 namun dalam hal arsitektur gaya Mohul yang sesungguhnya tidak akan muncul sampai kekalahan merebut Suris dan kembalinya Humayun ke India tahun 1555 ini 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 salah bukan 1455 tapi 1555 pada saat Humayun kembali ke India ini mungkin adik-adik sudah sering lihat filmnya film dari kerajaan Humayun kerajaannya Humayun kemudian kita lihat yang ada di Agra kita lihat yang ada di Delhi dari dulu Delhi kan merupakan pusat pada tahun 1495 Nizam Kan Lodi 2 membangun Baradari di Sikandra dekat Agra bangunannya seperti ini kadang-kadang kalau orang India membuat bangunan kadang-kadang bangunannya sangat megah kita tidak tahu apakah itu berfungsi untuk masjid apakah itu berfungsi untuk makam karena modelnya sama seperti Taj Mahal itu kalau orang tidak tahu kan masjid tapi ternyata kan makam karena sangat memuja maka bangunan-bangunan itu menurut Islam juga nanti akan diposisikan sebagaimana mestinya mana yang boleh dan mana bangunan-bangunan mana yang tidak boleh dan baginya makam Isha kan dibangun pada masa hidupnya sekitar 1547 sampai 48 hal ini di lokasi makam Mogol Emperor Humayun raja kerajaan 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 Humayun di Mughol di Delhi yang dibangun kemudian kuburan segitapan ini memiliki ornamen yang berbeda dalam bentuk kanopi Ubin mengkilap dan layar kisi dan beranda yang dalam yang mengelilinginya yang didukung oleh pilar berdiri di sebelah selatan taman sebuah prasasti pada lempengan batu pasir merah menunjukkan bahwa makam tersebut adalah milik Masnat Ali Isha kan putra Umar kan kepala pelayan istana yang dibangun pada masa pemerintahan Islam Saturi putra sehsah pada tahun 1547 sampai 48 antar domini pada tanggal 5 Agustus 2011 pekerjaan restorasi di makam ini menyebabkan ditemukannya taman sekung tertua yang di India makam taman Isha kan dianggap sebagai contoh paling awal dari sebuah taman sekung India yang menampil di sebuah makam konsep ini kemudian dikembangkan di makam Akbar yang di Taj Mahal Taj Mahal itu nah itu kira-kira apa yang bisa saya berikan tentang arsitektur Islam di India tapi ini belum semuanya nanti adik-adik bisa mencari sendiri ini kami ambil dari mentersemahkan buku dalam bahasa Inggris jadi tersemahannya ini mungkin nanti ada tersemahan yang masih harus diperhalus lagi tapi setidaknya adik-adik bisa mengetahui oh sejarah arsitektur Islam di India itu seperti ini dibawa oleh orang-orang yang dari Afganistan ada orang-orang yang dari Turki ada yang dari Persia kemudian ada di Gujarat baginya kalau adik-adik punya bukunya arsitektur di disitu juga bisa melihat tentang arsitektur India India dan Pakistan disini di halaman 357 ini ada arsitektur mahrum muslim yang ada di India dan Pakistan halaman 357 adik bisa mencari di buku ini bukunya Yulianto Somalia kalau yang bahasa Indonesia kemudian ini tadi kisi-kisi UTS yang tadi saya sudah bilang mahasiswa memahami definisi organisi periodisasi ini ada di powerpoint pertemuan pertemuan yang pertama kemudian yang kedua mahasiswa memahami sejarah islam bagai negara islami dunia artifak peradaban islam jadi ini yang diminta adalah artifaknya seperti apa artifak itu artifak bangunan bangunan peninggalan masa lalunya seperti apa ini ada tiga pertanyaan dan ada dua pertanyaan yang intisari estetika dan konstruksi artifak yang di umayah dan abas ya begitu jadi ini saya tutup saya stop share ya adik-adik silakan apa ini sudah ada absennya ya absen masing-masing ada 140 orang jadi ada kira-kira 50 mahasiswa yang tidak datang 50 itu ya besar kalau dari 191 ada 140 yang nilainya bagus yang yang 50 tidak datang ini bagaimana sampai disini apakah ada pertanyaan jadi selama ini saya sudah memberikan asetektur yang ada di asetektur Islam di Indonesia Asia Tenggara China Kaliban Umayyah Kaliban Abbasiyah kemudian di India itu sebetulnya ada buku buku sejarah arsitektur Islam yang ada di dunia bukunya ada tapi saya lupa tidak menunjukkan kalau buku yang lain buku suplemen yang lain ini buku arsitekturnya masjid dari Julianto Somalyo ini ada bisa bisa juga untuk belajar sampai disini apakah ada pertanyaan untuk sejarah asetektur Islam jadi nanti ujiannya kalau tidak salah tanggal 18 kemudian sekalian saja saya berikan pengumuman untuk ini kan mahasiswanya sama ya untuk stupa untuk stupa untuk stupa nanti kalau di di jadwal ujian UTS itu kan adik-adik ujiannya tanggal 8 tetapi kami para dosen tupa tiga memberikan keringanan kepada adik-adik tanggal 8 itu kelayakan dulu bagi mereka yang masih kurang-kurang nanti dikembalikan diminta untuk mempernaiki kembali kelayakannya tanggal 8 dikembalikan tanggal 10 kemudian dikumpul kembali tanggal 13 ujiannya tanggal 15 untuk stupa ya nanti ujiannya sampai dengan ini sampai dengan penilaian yang digunakan untuk presentasi stupa tiga ini paper kelompok paper kelompoknya ini ada penilaiannya kemudian ada paper individu kemudian ada konsep desain konsep desain kemudian sampai dengan gambar situasi layout dan set plan nah gitu konsep desainnya terdiri dari tata masa dan sirkulasi antar bangunan kemudian ada ruang luar regionalisme struktur dua sampai empat lantai pencahayaan penghawaan alami utilitas lingkungan penekanan pada reuse situasi layout dan set itu sampai di sini ada pertanyaan jadi pengumuman sekalian untuk stupa tiga stupa tiga kan hampir semuanya ikut ikut di SAI ini saya umumkan sekalian jadi untuk sejarah arsitektur Islam saya cukupkan karena ini hari jumat saya cukupkan sekian untuk SAI kemudian ada sedikit pengumuman untuk ini stupa tiga tadi nanti akan ada kelayakan kemudian adik-adik nanti diminta untuk join diskologi apakah mungkin sudah ada pengumuman dari Pak Andika ya gimana adik-adik sudah ada pengumuman dari Pak Andika belum seperti belum oh belum kalau belum mungkin menunggu pengumuman dari Pak Andika kalau enggak nanti saya saya umumkan di grup saya di grup supa ada pertanyaan dari adik-adik untuk mata kuliah saya TMPA stupa sama sejarah kasektur Islam saya kira semuanya sudah saya berikan kisi-kisinya semua untuk pengunduran ujian supa adik-adik juga belum dikasih tahu ya kita melihat progresnya jadi supaya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperbaiki gambar supaya gambarnya lebih bagus lagi supaya gambarnya bisa mencapai target jadi yang mencapai target yang boleh ujian jadi kita lakukan kelayakan tanggal tanggal 8 yang bisa mencapai target gambarnya sama dengan situasi itu yang boleh sampai ujian boleh mengikuti ujian dan juga diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mengembalikannya tanggal 13 kalau tidak salah begitu dikumpulkan kembali tanggal 13 November dan mulai ujian 15 November ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan tolong dibuka videonya saya akan screenshot dikumpulkan Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin akan saya afir sekian. Atau mungkin yang SAI, saya afir sekian. Yang setupa tiga gunungan saya masih boleh berada di Zoom. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan boleh.